Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghapusnya satu persatu Walaupun sebenarnya kita bisa menghapus semua record yang kita punya pada table article Tapi tidak make sense ya Jika misalnya kita sudah mempunyai data terus kita hapus semuanya Walaupun nanti saya akan mengajarkan kepada anda soal itu Cuman yang lebih penting yang saya rasa yang saya ajarkan kepada anda adalah Bagaimana cara menghapusnya satu persatu Contoh seperti ini, saya klik disini Kita emang ada tombol edit Tapi bagaimana saja kita buat disini, tombol delete kan gitu Biar supaya misalnya ketika anda tidak suka dengan artikel ini Anda bisa menghapusnya dengan sangat mudah sekali Pertama saya akan buka text editor saya Terus kemudian buka pada artikel, sorry resources view, articles Nah disini ada show.php Nah jika anda lihat disini kita mempunyai apa ya, apa namanya, untuk button editnya Tetapi kita belum punya button untuk menghapusnya Nah oleh karena itu, sekarang saya akan membuat disini satu lagi button untuk hapus Tapi sebenarnya jika anda tidak tahu, ketika kita sudah berhubungan dengan action yang ada di dalam database Kita semestinya harus menggunakan yang namanya post bukan get ya Ketika kita menggunakan seperti ini, ini akan menjadi get Artinya ini restfulnya itu get bukan post Yang kita butuhkan disini karena kita ingin menghapusnya Kita harus menggunakan yang namanya post Ya walaupun sebenarnya tidak post Tapi untuk sekarang ini coba fokuskan untuk post saja Nanti saya akan mengajarkan tentang restful IPA yang mungkin anda tidak tahu saya akan ajarkan nanti Mungkin di video selanjutnya Atau bisa jadi ya, saya pasti mengajarkan kepada anda karena itu sangat penting sekali Yang penting sekarang, anda harus mengetahui bahwa kita ingin melakukan action di dalam database kita Oke? Dan sekarang kita harus mempunyai form di pastinya Kita buat disini form, post Kita buat dulu rootnya Disini rootnya Coba kita buat articles Delete Nah kita akan select disini artikelnya Artikel kita ambil variable yang ini dari artikel yang ada disini Ya, jika anda tidak tahu Jika ada artikel controller Pada show method Kita mempunyai disini model binding yang sudah kita kompak ke dalam view show nya Jadi sehingga kita gunakan disini artikel itu sah-sah saja Dan sekarang pastinya kita buat disini CSRF Untuk security cross-site request for green nya Dan sekarang disini saya akan buat button Submit DTN DTN primary Sorry, kita kan cerita ingin menghapus Kayaknya kita buat danger aja Dan disini kita buat Misalnya delete Nah kita refresh di browser Ini pastinya error Mungkin anda sudah familiar dengan error seperti ini Jika root blablabla Not define Artinya Anda belum mendefinisikan nama rootnya Tepat di dalam web.php Atau di root anda pastinya Mungkin anda sudah menembaknya Kita akan letakkannya di root folder Tepat di web.php Disini jika anda lihat Ada artikel edit dan artikel update Ya kan Kita butuh satu lagi Kita copy aja biar cepat Kita taruh disini Ya disininya Coba kita buat dulu linknya itu berbeda ya Destroy Atau kick This out Ya kan Kan gitu Coba kita buat disini artikel Sudah pasti Terus disini kita Metodnya kita buat destroy Terus kita buat name dari rootnya itu Articles Nah kita refresh di browser Pastinya Errornya sudah hilang Tetapi Yang kita harapkan sebenarnya bukan seperti ini Saya mau Itu delete nya itu berada disini Ya Dan itu bisa kita lakukan dengan cara Ya kita bisa menggunakan boost art disini Coba untuk div yang ini Penutupnya yang ini Ya kan Kita ganti dulu ini menjadi ul Terus ini menjadi ul Dan Jika anda tidak tahu ul itu ya Pasti basic anda tahu Unorder list pastinya Terus kita buat disini Li atau list item Ya kita tutup dulu disini Dan untuk dalam pom nya juga Ya kita Kita tutup juga disini Kita tap Ya seperti itu Nah kita refresh sekarang Pastinya dia sudah seperti ini Tetapi kita ingin dia inline Makanya kita bisa menggunakan yang namanya Kelas mustrap Oh Kalau saya tidak salah yang namanya Ya List inline Coba kita buat list inline Ya terus kita masing-masing untuk itemnya Kita buat disini list inline item Nah kita refresh di browser Ya ini yang kita mau Nah ketika misalnya kita hit delete ini Pastinya kita akan menghapus Artikel yang ini gitu Tes lagi yang ini gitu Nah oleh karena itu Coba dulu buka artikel controller Kita akan membuat metode baru disini Ya kan Karena jika anda tidak tahu Tadinya kita membuat disini Menama metode itu destroy Nah terus kita buat list disini Dengan nama destroy Dan pastinya kita butuh disini Model binding Karena kita menggunakan model binding Jika anda tidak tahu Artikel disini saya buat ya Kita buat disini Artikel Artikel Terus kita buat disini Dd Artikel Title Misalnya Saya ingin menunjukkan aja kepadanya Bahwa ini sudah Bisa diakses atau tidak kan gitu Nah sekarang jika kita refresh di browser Kita delete Ya disini Bacaan yang test lagi Artinya sudah valid ya Coba kita pergi ke home Kita ke again With new article Terus kita delete Ya sebenarnya kita sudah berhasil Dan sekarang jika anda tidak tahu Ini sangat magic sekali Ya kan Mungkin jika anda Pernah belajar prosedur waktu dulu Atau belajar meski Hal itu kan Caranya itu Delete All from users Ya kan Where Seperti itu lah kira-kira Sekarang jika disini Itu tidak perlu seperti itu Anda yang perlu mendefinisikan disini Nama Apanya Apa namanya Model binding anda Passing disini Terus kita buat disini Delete function Seperti ini saja Nah Jika ini sudah anda lakukan Maka jika kita refresh di browser Kita kembali Kita delete Ya Sebenarnya jika anda tidak tahu Artikel ini sudah hilang Hanya saja tidak nampak Karena kita tidak ada action Setelah melakukan ini Oke baik Maka coba dulu kita pergi ke sini Ke home Pastinya sudah ada tidak ada lagi Again With new article ya Karena kita sudah menghapus Kita test lagi misalnya Kita hapus Maka kita pergi lagi ke home page Maka disini sudah ada lagi Test lagi Atau lebih tepatnya Jika kita setelah menghapusnya Kita akan return Redirect Wrapnya kita ingin pergi ke Articles Sorry bukan artikel Bisa juga artikel si index ya Bisa juga ke home Nah akan kita refresh Terus kita artikel Baru lagi Coba kita delete Oh iya sorry Kita tidak mempunyai artikel index Yang sebenarnya kita melakukannya itu adalah Artikel saja Maka coba kita Rubah dulu disini Daripada artikel index Kita buat jadi artikel saja Kita refresh Kita continue Ya Nopon Karena memang tadi Actionnya sudah berhasil Sekarang nopon Karena sudah tidak ditemukan lagi Artikel baru Slug yang ini Nah coba kita ulang lagi Kita ke home Terus kita view more Atau kita bisa klik yang tadi Artikel baru Tiga hari yang lalu Coba kita klik yang ada disini Kita delete Ya sudah hilang ya Apalagi misalnya ini adalah Artikel baru update Kita delete Ya sudah hilang Tetapi Harus anda ketahui disini Tidak ada SOP disini Jika anda tidak tahu SOP itu Apa Kepanjangannya itu Biasanya Standard operational procedure Ya kan Ketika anda Pernah ingin menghapus sesuatu Dia pasti bertanya kepada anda Apakah anda ingin Ada Apakah anda yakin Ingin menghapus Seperti itu kita kira Ya Nah oleh karena itu Kita akan menggunakan Modal bootstrap lagi Yang sangat powerful sekali Bisa membantu kita Dalam melakukan hal ini Tidak perlu membuat Styling Nah kita hanya menggunakan Bootstrap Makanya langsung Bisa menggunakan modal Sekarang Jika anda lihat Saya sudah di website bootstrap Ya tepat di section modal Jika anda tidak tahu Anda bisa ketik disini modal Maka akan muncul disini Modal komponennya Anda klik Terus akan muncul seperti ini Baik Kita akan scroll ke bawah Ya sepertinya ini Yang kita mau ya Ya kira-kira nanti disini Judul title Apakah anda yakin Ingin menghapusnya Disini judul Artikelnya Terus disini kita buat Delete Yes or no Kan gitu Nah kita akan copy Yang ada disini Kita akan Pasti tepat di Saya rasa disini bisa Kita buat disini Ya mungkin agak berantakan Seperti yang saya bilang Ketika anda menggunakan Visual Studio Code Anda bisa menggunakan Option Shift F Atau Alt Shift F Maka dia akan Mengikuti Tab yang ada di Text editor Seperti saya tadinya Defaultnya itu adalah Kita copy itu adalah Dua sebenarnya Jika anda tidak tahu Dan saya disini menggunakan Defaultnya itu 4 tab indentation Oke Form ini bisa kita Masukkan Kedalam sini Sepertinya Model body Kedalam sini Kita masukkan Ya seperti itu Ya kita Terus masukkan disini Untuk Destroy Atau Delete Ya terus kita ini Ganti jadi Danger Example model Kita ganti Menjadi nama Slug S saja Ya kan Coba kita Ctrl D Atau Command D Anda bisa buat disini Langsung seperti ini Terus anda buat disini Artikel Slug Maka jika kita Refresh di browser Coba kita Refresh Kita klik yang ada disini Ada download disini Kita misalnya klik Oh oh Nampaknya tidak berhasil ya Jika kita klik disini Ya Kenapa tidak berhasil Karena dia menggunakan Javascript untuk model ini Oleh karena itu Sementara jika anda tidak tahu Kita sudah menggunakan Javascriptnya Coba kita lihat di Update.php Oh sorry Bukan di Update.php Tapi di Master Update.php Pada Layet folder Disini kita sudah menggunakan Yang namanya Bootstrap MainJS Tetapi jika anda tidak tahu Bootstrap ini membutuhkan Yang namanya JQuery Oleh karena itu Kita harus Include JQuery disini Nah jika anda lihat Sekarang di screen anda Disini sudah ada Code JQuery .com Dan silahkan klik Minify Ya kan Atau Mereka bisa menggunakan Slim juga Saya rasa Tapi Coba untuk Minify aja Supaya tidak ada error Coba copy Dan kita akan Pasti Tepat di Atasnya ya Disini Iya disitu Oh sorry What the hell Kita sudah copy Dari sini Tapi Kenapa Tidak berhasil Coba kita copy Manual aja Sekarang ada bug Oke seperti itu Nah jika sudah Sekarang Kita refresh Di browser Kita coba Klik tombol Dari Maka disini Sudah muncul Modalnya Oke lanjut Di show To build PHP Disini Makanya saya Buat artikel Slug itu Tidak ada masalah Ketika anda ingin Menggunakan default Cuma Supaya anda tahu Itu bisa dirubah Nah jika anda Inspect elemennya Disini Disini Untuk data targetnya New article upload Blah 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 Terus disini juga ID nya New article update Ya kan Makanya Saya menggunakan itu Biar supaya Senama dia semuanya Jadi Antara data target Dan ID Itu matching Gitu Oke Dan sekarang coba Silahkan close yang ada disini Karena tidak butuhkannya lagi Ya kan Coba kita delete Disini sudah muncul Tombol delete Tapi sebenarnya Jika anda tidak tahu Ketika kita misalnya delete ini Maka ini sudah terhapus Sudah tidak ada lagi Disini Ya kan Coba close edit article Coba kita delete Ya kan Ya Ya pasti sudah hilang Nah sekarang kita bisa dulu Modifikasi Sebelum kita Mengakhiri video ini Coba dulu untuk Title Coba mana titlenya Ya Coba kita buat disini Seakan-akan kita betul-betulan Membuat aplikasi ya Are you sure Dan disini kita buat Yes atau no Kan gitu Yang jelasnya kita butuh Yang namanya lagi disini List in line pastinya Ya Coba kita buat disini All list in line Di dalamnya kita butuh list item Dua kali pastinya List in line item Kita buat dua kali dua Biar supaya dia Terjeneresi dua kali Disini kita buat POM nya Terus Pastinya disini kita buat Yes Ya kan Atau kita Buat disini Yap Kayak gitu Nah di close ini Kita bisa cut yang ada disini Kita pastikan disini Kita buat disini Nope Ya kan Terus Sepertinya kita tidak Muduhkan model footer Coba kita hapus aja Yang ada disini Kita bekerja dalam model body aja ya Alright Sekarang jika sudah Kita refresh di browser Kita akan pergi ke Yang ini Kita download Are you sure Yap Nope Jika kita klik nope Maka dia akan kembali Ketika kita klik yep Maka dia akan menghapus Moles tadi Maka disini sudah hilang Itulah cara Menghapus satu per satu Artikel anda Ketika anda Ingin menghapusnya Kan gitu Tengah mulai sekali kan Nah tetapi ketika Misalnya Anda ingin menghapusnya Anda tidak perlu Membuat seperti ini Anda buat sombol satu Misalnya Anda buat rootnya satu Anda terus buat seperti ini Nah modelnya apa kan gitu Nah modelnya itu adalah Artikel Artikel Trunk Buat di function Seperti Maka jika Ini anda jalankan Maka semua artikel anda Terhapus Nah tapi makanya Kenapa saya tidak Mengajarkan hal ini Karena emang mustahil Untuk tutorial ini pun Saya tidak akan melakukan hal ini Saya sudah memasukkan artikel Tadi saya Malas memasukkannya lagi Bilaupun kita bisa Memasukkannya dengan cara Menggunakan factory Tapi saya malas Tapi jika anda mau Anda bisa melakukan seperti ini Maka semua isi dari Tabel anda itu Akan terhapus semuanya Alright That's it for this lesson I'll see you on the next video